Oke disini gue mau nge-review komik lagi dan kali ini komiknya berjudul I am a hero Ini sengaja gak gue biasa kayak gitu susun-susun gitu karena volumenya sendiri terbilang banyak Total semuanya ada 12 volume Gue dapet ini harganya di harga 200 ribu Belum termasuk ongkir sama ongkir total kurang lebih 230an lah Kenapa gue berani ambil mahal karena ini terbilang mahal yang beneran gue beli ya Untuk ukuran set karena kan gue bisa cabutan Karena gue ngeliat di marketplace facebook itu tempat biasa gue hunting komik di facebook Itu volume 19, 22, 12, 22 itu satunya bisa gue cap sampai 80 ribu satunya Nih 4 volume ini nih Satunya bisa gue cap dan menurut gue Buat 200 ribu buat 4 komik Itu mahal banget Jadi pas tiba-tiba ada yang jual 200 ribu dapet set Kayaknya ini worth it dah Pas gue bandingin sama harga-harga di Tokped gue nyari tau dulu tuh Semacam survei buru-buru lah Karena kan takut diduluin orang kan Gue cek 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 Paling murah di Tokped itu gue nemu di harga 550 Jadi menurut gue ini worth it banget di harga 200 ya Belum sama ongkir Dan ini kondisi alkohol free ya Semuanya kol free Nah I am hero sendiri dibuat oleh Kengo Hana Zawa Dan disini ada bacaan pemenang Sogakukan Manga Award ke-58 Dan diterbitkan oleh level komik dengan rated dewasa Ceritanya sendiri tentang Hideo Dia namanya Hideo Pemerintamanya Hideo ini seorang mantan komikus terkenal Jadi dia baru debut sekali terkenal Habis itu hilang dari peradaban Gara-gara cerita dia gak berkembang Yang berujung Hideo jadi seorang asisten komikus Keseharian dia ya Karirnya gak berkembang Dia setak umur dia udah tua 35 tahun Dan dia sendiri gak yakin sama pacarnya Jadi keseharian dia tuh bener-bener bisa dibilang hampa lah Dia gak tau pacarnya setia apa enggak Karirnya gak ada gak berkembang Hidup sendirian Jadi kayak hopeless Sampai akhirnya saat dia udah menerima nasib dia yang buruk Tiba-tiba Wabazombie menyerang Jadi kurang lebih sinopsisnya seperti itu Bahkan saking kesepiannya dia Gue bisa tau dari gambar pertamanya Ini dikasih halaman warna ya Beberapa halaman ada warna Gak semua tapi beberapa doang Halaman awal Saking sepinya dia di awal kok kayak Ini ngapain ya begini dia Tiba-tiba jokit aja udah gitu kayak Ya kayak Udah berdamai sama dirinya sendiri Cuman di pikir-pikir Dia pernah debut dan sukses Cuman stuck Jadi berujung jadi asisten komikus Nah di volume 1 ini Itu menceritain soal kehidupan Hideo Dalam keseharian Saking kesepiannya dia bisa Halusinasi Dia takut sama kegelapan Suka ngomong sendiri Pantasi-pantasi aneh di pikirannya Jadi kayak bener-bener Apa ya Intinya Bukan menderita sih Lebih kayak Gue ngeliatnya sih kayak kesepian banget Lalu dia punya pacar Kayak gitu Nah di sisi lain dia punya hobi Memburu Jadi dia punya Surat-surat tentang kepemilikan senjata Karena dia suka ngeburu Nah sekarang dia cuman kacau Jadi Bukan dilecehin sih Ibaratnya kayak Gak populer Dia udah tua Wanita gak ada yang mau deket sama dia Dan lingkungan dia kerja kayak gini semua Para kumpulan Para asisten kayak gitu-gitu Nah jadi Bener-bener volume 1 itu full Tentang kehidupan dia Gak ada zombie-zombian Jadi bener-bener Gue sebagai pembaca Disuruh ngerasapin Apa yang si Hideo alamin Bahkan setelah Wabah zombie menyerang pun Entah kenapa Gue kayak Kayak Apa yang dilakukan sama Hideo itu Dia pure baik Orang baik kayak Dia udah kesepian Hidup dia udah kacau nih Dan datangnya Wabah zombie itu Memperkacau Hidup dia Jadi kayak Nasibnya hapes banget Bisa dihilang Dan yang gue suka dari comic ini tuh Artnya Artnya Wah gila Keren banget artnya Terutama di volume-volume awal Di hutan ya Mana hutan itu volume 3 berarti Ini art-art musuhnya Art hutan tuh kayak padet banget Gak cuma hutan sih Banyak art yang padet Cuman art yang ngenalin awal-awal padet tuh Di hutan ini Di volume 4 berarti Tuh Artnya Gila Mantuk banget ya Dan si Autor yang kayak Ngohana jawa Sering banget pake Kayak Cerita kayak Ini nih gambarnya Kayak Perlahan Kayak gerak gitu Tiba-tiba di jalan Lari Bahkan di volume-volume awal Juga dipake Formula yang sama Sampai akhir Dia masih menerapkan Formula seperti ini Kayak Ini Tiba-tiba zombie dateng Lagi bangun dari tidur Lama-lama mendekat Zombinya Jangan muncul Kayak gitu sih Jadi kayak gitu Hampir keseluruhan Setiap volume tuh Ada momen-momen yang Continuity lah Dari panelnya Jadi Selain itu Konsep Zombie apocalypse Disini Menurut gue Cukup manusiawi ya Karena Yang gue baca Gue udah baca Nonton film zombie Maka zombie Banyak gitu Cuman Menurut gue yang Paling realnya tuh Yang deket lah istilahnya Emang gak pernah ada zombie sih Cuman Yang menurut gue paling Real lah Bisa dibilang Ini Karena Kalo zombie dateng tuh Kayak Ya kita gak percaya ada zombie Kayak zombie tuh Cuman ada di film Dan Reaksi warga-warga Jepang Saat itu pun Kayak gitu Ditambah lagi Warga Jepang itu cuek Jadi kalo tiba-tiba Ada orang digigit Selama dia gak diganggu Contoh si A digigit Sama si B nih Nah si C ngeliat kayak Selama si A sama B Gak ganggu gue Gue cuek Padahal Posisi ini digigit zombie Tapi karena orang Jepang Cua Jadi kayak Bodoh amat gitu Dan itu sering banget Ada di volume-volume awal Seru sih Itu di volume awal Pokoknya pengenalan dia Pengenalan zombie nya Dan Soal gimana zombie nya Nanti Kedepannya kayak gimana Itu ada di volume-volume Akhir dan itu Bener-bener Memunculin kayak misteri nya Tipe-tipe zombie nya Semuanya ada di Volume-volume Sepuluh ke atas lah Itu gak gue bahas Karena gue takut spoiler ya Karena ini bener-bener Apa ya Gue bacanya pun Kayak bukan Lagi Zombie itu Identic sama action Cuman kalo ini Entah kenapa Gue ngeliatnya kayak Drama-drama Kehidupan gitu Ini yang gue buka Volume 1 aja ya Bisa diliat art-art nya Karena Menurut gue Pengalaman baca M-Hero ini Cukup menarik Dari segi petualangan Drama sama action Action nya jelas ada Karena kan Zombie ya Gak mungkin zombie Gak berantem Gak pukul-pukulan Apalagi Konsep action Konsep zombie itu Pasti ada Orang Kayak Pengusi ngumpul Terus ada pengusi lain Otomatis kan Mereka gak bisa nyatu nih Karena kan Apa namanya Persediaan makanan kan Terbatas Jadi mereka gak bisa nyatu Otomatis Kalo misalnya ini Kekurangan Dia nyerang pengusi ini Dan itu juga ada Diterapin di Comic I'm Hero ini Jadi segala jenis Segala jenis Segala jenis Hal-hal yang ada di Film zombie Itu Kayaknya ada sih Diterapin disini Secara perlahan-lahan ya Karena kan mencerna Semuanya Ditambah lagi Comic ini Gak cuman POV dari Hideo aja Bahkan ada dua volume Yang nyeritain orang lain Dan Hideo nya Gak ada sama sekali Disitu Jadi Di volume Kalo gak salah ya 10 sama 11 gitu Itu lagi nyeritain POV dari Kelompok pengusi lain gitu Terus di volume berapa Ada lagi pengusi yang lain lagi Beda lagi Yang sama pengusi sebelumnya Jadi gak berfokus Sama si Hideo aja Jadi ada Keseharian mereka Dan Ujung-ujungnya Di volume akhir Mereka semua Menyatu gitu Jadi kayak Ya kurang lebih Berkumpul Untuk melawan Final boss lah Bisa dibilang Jadi I'm Hero ini Salah satu komik yang Bukan sih Bukan salah satu ini Komik yang Paling bagus Cetak Yang pernah gue baca Sebelumnya kan Urutan gue tuh Paling bagus Say Hello to Black Jack Sama Juvenile Remix Itu yang bagus banget Menurut gue Dan I'm Hero ngegeser Dua posisi itu Karena ini bagus Dari segi cerita Pesan moral Konsep Pendekatan karakternya Sampai artnya Ini Bagus banget Bagus banget ini Asli Jadi Gue suka Dan ini yang Makanya gue Nombatkan sebagai Komik Cetak Terbaik Yang pernah gue baca Ya gue gak banyak Baca komik cetak Soalnya Mungkin Tahun ini ada lagi Ntar gue baca Jadi paling bagus juga Gue gak tau Cuman ini yang paling Baik Sejauh ini ya Yang gue baca Yaudah sekian Review gue Untuk Komik I'm Hero ini Kayaknya Gak gue jual dulu Kalo gue gak BU-BU banget Karena Ceritanya bagus banget Gue dapet Masih mulus Ya sayang aja gitu Kalo langsung dilepas Ya Jadi Buat kalian yang mau bisa Beli komik Bisa kunjungin ke Tokopedia.com Slash Dapuk D-A-P-U-K-K-K K-Nya tiga kali Atau mau nanya-nanya Soal komik Diskusi soal komik Selama gue Tau komiknya Tau pembahasannya Bisa aja chat di Dapuk Underscore Wibu Gue bakal ngebales Kita ngebales komik Asik-asikan disana Juga bisa Nanya-nanya Soal komik Komik apa aja Yang langkah Selama gue tau Ya gue jawab gitu Yaudah terima kasih Sampai jumpa di review selanjutnya Sampai jumpa di review selanjutnya